Informasi selanjutnya, sodara ratusan mahasiswa dan aparat desa di Kabupaten Aceh Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Kabupaten Aceh Utara. Aksi tersebut sempat diwarnai dengan aksi bakar ban dan saling dorong antara masa aksi dengan aparat keamanan. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi serta warga yang menamakan diri sebagai aparatur desa Aceh Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Aceh Utara. Unjuk rasa tersebut diwarnai dengan aksi bakar ban serta memperlihatkan sejumlah poster yang berisi tuntutan kepada pemerintah terkait Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2021. Selain itu, aksi mahasiswa bersama gabungan aparatur desa itu juga sempat bersitegang dengan pihak aparat keamanan saat mencoba menerobos barikade pengamanan hingga saling dorong dan nyaris ricu. Namun upaya tersebut gagal untuk dilakukan lantaran aparat kepolisian langsung menembakkan water cannon untuk menghalau barisan mahasiswa. Dalam aksinya, para mahasiswa menyuarakan 13 poin tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara tentang Perbub tersebut. Kemudian Bupati yang diwakili oleh asisten satu pemerintahan pun menemui mahasiswa untuk mediasi. Desa Kabupaten Aceh Utara mencabut Perbub nomor 3 Tahun 2021 tentang tata cara pengumusian antara desa-gampung dalam keempatan Aceh Utara tahun 2021. Para mahasiswa dan gabungan aparatur desa pun berharap agar Perbub tersebut dikaji ulang guna tidak merugikan berbagai pihak di tingkat desa terkait peraturan yang dinilai tidak sesuai.